Intro Halo Ventasmania, terima kasih pertanyaannya bagus sekali kalau kita lihat memang inilah yang sering terjadi di satu sisi kita punya bagian daripada tubuh kita atau otot yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lainnya tapi di sisi lain kenapa otot yang lebih lemah justru responnya lebih baik nah kalau mungkin dari pengalaman saya yang bisa saya katakan salah satu disini adalah yang terlibat itu adalah kadang-kadang sering ego kita apa yang kita lakukan kadang-kadang sering contoh misalnya paling gampang sederhana aja kalau saya bicara, kebetulan kalau teman-teman tadi kan bilangnya otot bahu ya kalau saya misalnya anggap aja otot lengan lengan tangan kanan saya, saya kebetulan right handed, tangan kanan waktu saya ngangkat, saya pasti biasanya lebih kuat daripada waktu saya tangan kiri saya karena kanan saya lebih kuat, karena saya memang right handed tapi apa yang terjadi dengan kita punya kekuatan yang lebih baik biasanya waktu ngangkat, kita punya ada ego disana untuk bisa saya lebih kuat saya ngangkatnya lebih kuat, jadi pada saat itulah kita lebih berfokus kepada bagaimana caranya untuk kita mengangkat beban itu bisa optimal sedangkan pada saat yang kita menggunakan tangan kiri kita, karena kita tahu tangan kiri kita tidak lebih kuat dari tangan kanan kita hanya menikmati saja gerakannya dengan baik jadi pada dasarnya terjadi yang namanya mindfulness sendiri di tangan kiri kita waktu kita latihan dengan menggunakan tangan kiri, kita bisa latihan lebih fokus kita bisa rasakan tidak ada ego yang terlibat disana untuk mau saya mau ngangkat lagi, saya mau ngangkat lagi tapi benar-benar kita nikmati jalannya aktivitas latihan itu, jadi kita benar-benar rasakan pada saat itulah otot akan merespon lebih baik sedangkan kanan, karena ego kita lebih tinggi, kadang-kadang kecenderungannya ada satu momentum atau gerakan yang kadang-kadang yang kita lakukan karena keasikan kita untuk mengangkat beban itu lebih besar jadi itu yang biasanya sering terjadi juga pada saat kita melakukan aktivitas bahu pada saat bahu kita yang lemah, kita tidak terlalu banyak gerakan disana karena kita benar-benar hanya fokus saja kepada apa yang kita bisa lakukan tapi di kanan kadang-kadang kita lakukan keinginan untuk ayo mau saya tambah, ayo mau saya tambah seolah-olah seperti itu, jadi hal itulah yang sering terjadi teman-teman sekalian jadi saya rasa kembali lagi bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut sekarang kalau salah satu otot lebih baik daripada otot yang lain jadi kita lakukan jenis latihan yang disebutnya latihan unilateral jadi fokus dengan menggunakan dumbbell saja latihan ini menggunakan dumbbell, fokus kepada otot yang lemah yang lemah kuatnya dimana? disana, nanti yang kuat akan mengikuti yang lemah begitu yang lemah sudah semakin kuat, pada saat itulah nanti yang kuat bisa maju lagi tapi ini adalah cuma beberapa case yang jarang sebenarnya tapi itu yang saya alami juga tapi kecenderungan yang sering terjadi kadang-kadang adalah otot yang lebih kuat biasanya yang jauh lebih besar ya, kadang-kadang itu yang sering terjadi nah jadi yang lemah yang harus diikuti jadi yang lemah yang harus diikuti ya jadi yang lemahnya sudah makin kuat, nanti yang kuatnya bisa bareng karena bina raga atau body fitness atau apapun juga salah satu yang ditawarkan adalah tentunya adalah kesimbangan ya kesimbangan bukan cuma dalam kesimbangan gaya hidup ya bukan kesimbangan dalam hidup juga juga kesimbangan dalam secara visual ototnya sendiri kan harus seimbang ya jadi jangan sampai kanannya lebih gede daripada kiri ya atas lebih besar daripada bawah, bawah lebih besar daripada atas makanya kenapa di pertandingan fitness ada dua kriteria yang menjadi salah satu parameter daripada pertimbangan penilaian yaitu adalah simetrical dan proporsional sesuai dengan proporsinya juga simetrical, simetris ya bukan siapa yang paling gede badannya paling menang kan selalu adalah siapa yang badannya paling seimbang saya ucapkan terima kasih fitness mania atas perhatiannya silahkan beri pertanyaan kami lagi atau masukkan dengan senang hati kami menerimanya dan buat fitness mania silahkan kami di subscribe ya saya ucapkan terima kasih selamat menikmati